Intro Hey everyone, welcome back to the next cinema channel Pandemi gak menghalangi film Indonesia menghibur para penonton Karena ada banyak situs streaming terbaru yang bakalan menyajikan film-film Indonesia yang gagal tayang di bioskop karena kita sedang di rumah aja Kalian penasaran filmnya apa aja? Nah, tapi sebelum gue bahas 5 film terbaru dari Indonesia ini, seperti biasa Buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue Oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya Film pertama dibuka dengan film yang berasal dari novel bestseller yang sudah laku lebih dari 100 ribu eksempler dan sudah dicetak ulang sebanyak 9 kali Pastinya banyak banget yang menunggu filmnya tayang Film ini berjudul Rentang Kisah Film Rentang Kisah ini menceritakan pengalaman Gita saat berkuliah di Jerman Termasuk berbagai permasalahan personal lainnya seperti tujuan hidup serta hubungan dengan ibunya Pengalaman bersama ibunya itu yang mengajarkan Gita untuk hidup mandiri di negara yang baru Selama lebih dari 7 tahun tinggal di Jerman, Gita telah berhasil mencari jati diri dan memahami agamanya Nah Falcon Picture yang memproduksi film ini awalnya merencanakan jadwal tayang perdana saat lebaran tahun 2020 Namun pandemi membuat film ini diundur hingga akhirnya tayang eksklusif pertama kali di salah satu streaming terkenal Film ini memang punya cerita yang sebetulnya cukup lumrah Tentang seorang mahasiswi asal Indonesia yang kuliah dan bertahan hidup di luar negeri Biasanya premisnya gak jauh-jauh soal himpitan keuangan, homesick, sampai kesulitan mengikuti mata kuliah Soal makna sendiri, film ini gak main-main Meskipun plotnya datar, setelah menonton film Rentang Kisah bisa jadi penonton akan berpikir ulang soal arti hidup Siapa saja orang yang pernah kalian bahagiakan, juga soal dukungan orang tua dalam hidup dan komunikasi dengan Tuhan Film Rentang Kisah disuradari oleh Daniel Rifki Dan dibintangi oleh Baby Sabina, Biyawan, Chudmini, Donny Damara, dan masih banyak yang lainnya Film ini tayang perdana pada 11 September 2020 Dan mendapat skor sebesar 8,0 di situs IMDB dengan diretted remaja Film kedua ini diisi dengan film komedi yang legend banget Tapi yang ini menampilkan cerita yang fresh dan baru pastinya Film ini berjudul Warcob TKI Ribbon 4 Dono, Castino, dan Indro Kembali melakukan petualangan baru yang berbeda dari petualangan sebelumnya Namun masih berupa kelanjutan cerita Warcob TKI berhasil melarikan diri dari sesuatu hukuman Dan berusaha kabur hingga sampai ke negara Maroko Sesampainya di Maroko, mereka diketemukan oleh sosok Yusuf yang berperan sebagai sosok jaringan mata-mata anak Kejadian demi kejadian, membawa Warcob TKI bertemu dengan bos Amita Bacem Yang kemudian menjadi musuh bagi Warcob TKI yang berusaha ingin menyinggirkan mereka Menurut Indro sendiri, Warcob TKI Ribbon 4 pastinya bakal menyajikan cerita keren, mewah, lucu, segaligus kekinian Dan kalau gue lihat filmnya, film ini bakalan menampilkan pemandangan yang benar-benar mewah Yaitu Gurun Sahara di Maroko Jadi buat kalian, para penikmat film terutama di genre komedi Harus nonton film Warcob TKI yang keempat ini Ajak semua keluarga, pacar, tetangga biar makin rame nontonnya Dan yang pasti kalian harus nonton filmnya di aplikasi streaming resminya Film Warcob TKI Ribbon 4 ini disuradari oleh Rakob Rianto Dan dibintangi oleh Aliando Sharif, Adibati Dolken, Randy Danista, Indro, Aurora Ribeiro, dan masih banyak yang lainnya Film ini tayang berdana pada 25 September 2020 Dan mendapat skor sebesar 6,2 di situs IMDB dengan di-rated remaja Film ketiga ini merupakan film pertama Indonesia yang tayang di layanan streaming Indonesia Film ini berjudul Sabar Ini Ujian Sudah 4 tahun berlalu, sejak Sabar memilih tidak hadir di pernikahannya dengan Astrid karena trauma masa kecilnya Kini Sabar harus menelan rasa pahit ketika dirinya mendapatkan undangan pernikahan Astrid dengan teman SMA Sabar yang bernama Dimas Kesokan harinya, Sabar datang kacar pernikahan Astrid dan harus menyaksikan perempuan yang paling ia cintai menikah dengan temannya sendiri Meski sulit, Sabar berhasil melalui hari itu dengan lancar Sabar ini ujian mencoba untuk mengaplikasikan konsep plot pengisahan yang mengusung konsep time loop Pilihan konsep cerita yang menarik sekaligus menantang mengingat konflik dengan kaitan time loop melibatkan lini masa cerita yang rumit Namun mampu menjelma menjadi sajian yang benar-benar kuat tidak diimplementasikan dengan tepat Well, sebagai film Indonesia pertama yang menghadirkan time loop dalam konflik ceritanya Sabar ini ujian hadir dengan kualitas yang tidak mengecewakan Sang sutradara jelas selam memahami benar konsep sekaligus rangkaian alur kisah yang ingin dihamparkan pada penonton Mulai dari landasan dari konflik, pengenalan akan keberadaan time loop yang menjadi tantangan bagi sang karakter Lapisan-lapisan insiden yang mengisi petualangan sang karakter dalam menjalani kehidupannya bersama sang petaran waktu Dan tentu saja, paru revolusi di mana sang karakter akhirnya akan mampu meraih kunci untuk keluar dari lingkaran masalah yang mengelilinginya Konsep dan eksekusi sang sutradara memang terkesan sangat matang Film Sabar ini ujian disuradarai oleh Anggi Umbara dan dibintangi oleh Vino Gebastian, Luna Maya, Ananda Omes, Estola Linden, Anya Geraldine, dan masih banyak yang lainnya Film ini terakhir berdana pada 5 September 2020 dan mendapat skor sebesar 7,3 di situs IMDB dengan di-rated remaja Siapa yang gak kenal dengan Michelle Judit? Perempuan cantik yang sering disandingkan dengan aktor-aktor tampannya Indonesia dan sering membintangi film-film romans yang bikin baper Nah, tapi di list kita keempat kali ini yaitu film bergenre horror yang dibintangi Michelle Judit Film ini berjudul Pelukis Hantu Film ini berkisah tentang seorang bernama Tutur Seorang pelukis amatir yang menerima tawaran menjadi pelukis hantu di sebuah acara televisi karena tuntuntan ekonomi Padahal ia sama sekali gak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus Hingga akhirnya dia benar-benar bisa melihat sosok makhluk-makhluk tersebut Tutur terkejut saat ternyata ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat hantu Tanpa diduga, acara televisi tersebut menjadi viral dan rating acaranya melonjak Namun Tutur merasa gelisah dengan kehadiran sosok kuntilanak yang menghantuinya tersebut Tutur akhirnya meminta bantuan kepada Amanda, seorang gadis yang gemar menulis dan meneliti hal-hal gaib Film ini menampilkan aktris yang berani keluar dari zona nyamannya Yang biasa bermain di film romantis, kisah cinta-cintaan yang banyak disukai anak remaja bahkan dewasa Dan sekarang dia berhasil keluar dari semua itu Ya siapa lagi kalau bukan Michelle Judit Artis kenamaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan film-film romantisnya Dan sering dipasangkan dengan beberapa aktor tampannya Indonesia Seperti Rizki Nazar, Imas Anggara, dan Jeffrey Nicole Mungkin menurut gua ini film horror pertama yang Michelle Judit pintangi Koreksi kalau gua disini salah Dan kalau kalian lebih tahu komen aja di kolom komentar Film horror Michelle yang sebelumnya dia pintangi sebelum film ini Mungkin dari segi ceritanya sendiri itu menarik banget Bukan hanya menampilkan keadaan serem Tapi kalian bakalan dibuat ketawa-ketawa Kalau gua bisa bandingin atau samain mungkin film yang mempunyai cerita seperti ini Yaitu film horror Thailand Tapi lebih enaknya kalian langsung aja nonton filmnya sendiri di layanan streaming resminya Indonesia Film pelukis hantu disuruh darai oleh Arik Riting Dan dipintangi oleh Gepa Mungkas, Michelle Judit, Jenny Jang, Rebecca Kloper, Abdur Arshad, dan masih banyak yang lainnya Film ini time berdana pada 16 Oktober 2020 dengan direta termaja Film kelima ini gak kalah keren dari keempat film yang udah gua bawain di atas Film ini berjudul Benyamin Biangkerok 2 Jika dalam Benyamin Biangkerok yang pertama Cerita berpusat pada pengungkapan bisnis kasino ilegal di Jakarta Dan kali ini Pangki akan menjalankan misi pencarian harta karun Nyak Mami menemui seorang dukun guna mencari keberadaan putranya Yaitu Pangki Pangki yang telah menghilang selama 3 hari Meski sudah melakukan pencarian di berbagai penjuru Jakarta Nyak Mami tak kunjung menemukan Pangki Tidak berhenti sampai disitu, Nyak Mami semakin gelisah saat Babe mendadak menghilang dari rumah Nah buat yang belum nonton film pertamanya Tapi gak usah khawatir karena kita tetap bisa menikmati ceritanya Berkat rangkuman cerita di film pertama yang hadir di awal-awal film kedua ini Secara keseluruhan menurut gua film ini cukup nyaman untuk dinikmati sebagai hiburan Walaupun sebenernya gua merasa agak kebingungan Karena film ini terlihat dijual sebagai film komedi seperti Warkov DKI Ribbon Tapi isinya malah terkesan serius Tapi ini pendapat gua ya Nah langsung aja skuy yang belum nonton filmnya Kalian bisa nonton film ini di salah satu aplikasi terkenal yang telah resmi tayang di Indonesia Film Benyamin Biangkai Rock 2 ini diseradari oleh Hanung Bramantio Dan dibentangi oleh Reza Rahardian, Rano Karno, Meriam Bellina, Lydia Kandau dan masih banyak yang lainnya Film ini tayang berdana pada 15 September 2020 Dan mendapat skor sebesar 7,0 di situs IMDB dengan di-rated remaja Oke mungkin itu aja beberapa judul film Indonesia terbaru di tahun 2020 Dan sebenernya masih banyak film-film Indonesia yang mungkin tayang di semua situs yang terbaru juga Tapi gua gak bisa masukin semua karena porsi kita cuma 5 film Jadi buat kalian yang ingin menambahkan list film seperti ini Atau juga yang mau request rekomendasi ke gua Bisa kalian tulis aja di kolom komentar Subscribe terus oleh ini biar gua semakin banyak membuat konten-konten yang menarik Like video ini jika kalian suka dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka Dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.